Up Corner 98.5 FM Up Radio, The Meaning Station, 6 tahun Up Radio, Be Smart and Creative Oke selamat siang apa kabar Up Mania, kembali lagi saya Santi Rosalia di Up Corner seperti biasa Dan hari ini sudah kita informasikan di sosial media jam 11 sampai jam 12 Kita kedatangan tamu lewat Instagram Live di Gmedia Tentu saja kita akan ngobrol bareng dengan teman-teman Gmedia Anda bisa mendengarkan siaran live streaming upradio.id untuk siaran ini Dan Anda bisa mendownload aplikasi Up Radio Semarang di Play Store handphone Anda And then juga Anda bisa menyaksikan Instagram Live Up Radio Pertanyaan bisa Anda ajukan tentu saja lewat IG, bisa lewat WhatsApp di 0878-333-3400 Sudah ada Mbak Lia di ujung Instagram Gmedia Selamat pagi, apa kabar Mbak Lia? Halo, selamat pagi semuanya Sehat-sehat selalu ya, masih semangat walaupun mudah masuk musim hujan Oh, betul sekali Iya Dan ini sudah mulai mendung lagi ya di sekitar Aprilio Yang penting hatinya gak mendung Di Gmedia juga ya? Oh, hatinya yang penting gak mendung Ini lagi galau beneran, lagi curcol atau gimana nih Lia ya? Saya kan curcol yang mendukung nih, tapi karena saya gak galau makanya saya bisa menik Bicara juga, ini dari teman-teman marketing Yang mana satu jam depan kita bakalan ngobrol hal-hal baru yang menarik Apa sih tentang Gmedia sama FiverStream? Bisa terkenal Halo Mbak Oke, dengan siapa ini? Halo, dengan siapa ini? Intan dari Cinta Halo, apa kabar Mbak Intan? Ini biasanya Lia didampingi oleh cowok-cowok Sekarang tiga cewek jagoan hadir nih ya Oke Ada Mbak Lia dan Mbak Intan, satunya lagi Siapa ya? Ini yang masih tersembunyi Oh, siapa dia? Gitu Halo, namanya Yuli Apa kabar Mbak Yuli? Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah baik, sehat Oke, baik Hari ini kita masih akan kembali mengingatkan ya Bagaimana Gmedia ini berperan sangat luar biasa sekali Di tengah pandemi ini memberikan jaringan atau internet yang sangat lancar Tidak hanya dengan janji-janji saja, tapi sudah dibuktikan Baik, Mbak Lia, kembali kita ingatkan kepada UpMini Dan juga siapapun yang saat ini baru menyimak Acara UpConnernya UpRadio bersama Gmedia Kita jelaskan kembali Apa sih itu Gmedia dengan segala programnya? Kemudian juga ada yang terbaru Fiberstream ya Yang juga hadir memberikan layanan internet kepada masyarakat Silahkan Lia Gmedia Gmedia sendiri ini kita adalah perusahaan internet service provider Yang mana kita sudah cukup lama bergerak di Indonesia Jadi sudah tahun 2008 Yang mana pusat awalnya itu kita berada di regional Yogyakarta Yang sampai sekarang kita sudah sampai ke 13 kantor cabang Yang tersebar di kota-kota besar Indonesia Tentunya di Semarang sendiri ini kita memasuki di regional kedua Yang mana area Semarang ini kita membawai area Jakarta sama salah tiga Dan Gmedia ini memang segmennya Nggak hanya menghadirkan internet service provider saja Untuk kebutuhan hotel-resto Kemudian hospitality Kemudian kampus-kampus Perusahaan besar-besar Tapi di sini kita juga mencakup semua kebutuhan teknologi Yang mana mungkin banyak dari orang yang banyak membutuhkan Apa sih perangkat-perangkat yang dibutuhkan Yang mendukung untuk produktivitas selama bekerja Cobanya kita bisa menyediakan seperti data center Kemudian kita juga bisa menyediakan IT consultant Kemudian kita juga bisa menyediakan pembuatan aplikasi content provider Yang mana semua produk-produk yang kita berikan ini Tentunya juga berdasarkan request dari pelanggan Harganya pun kita juga menyesuaikan budget pelanggan Nggak melulu kita kasih harga sekian-sekian-sekian Tapi biasanya dari teman-teman marketing ini Yang menggali kebutuhannya terlebih dahulu Untuk suatu perusahaan itu butuhnya berapa Kendala sebelumnya kayak gimana Baru dari kami memberikan paket pilihan yang tepat bagi pelanggan Oke Jadi tadi sudah disebutkan ya Sebagai konsultan juga Dalam hal kebutuhan teknologi Untuk setiap orang ya Apakah itu perusahaan ataukah personal Nah ini berarti banyak konsultasinya ya Jadi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan Atau calon pelanggan ini Bisa tersolusikan dengan baik Nah Mbak Lia Ini kan sudah musim dengan menggunakan fiber optic Bagaimana G-media sendiri memenuhi kebutuhan itu sebagai infrastruktur yang safety ya Untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal Tentunya kalau fiber optic sendiri Memang ini kan jaringan fiber optic kan Emang harus selalu berkembang terus ya Di kota-kota Semarang Karena jaringan ini memang berbeda dengan yang lain Jadi kalau fiber optic yang mungkin teman-teman yang baru tahu Itu fiber optic tuh seperti kayak jaringan kabel Yang mana kabelnya tuh gak biasa Dalamnya tuh kayak ada serat kaca Dan kelebihannya fiber optic sendiri ini juga Menghantarkan kayak kecepatan itu juga Minimalisir risiko gitu loh Jadi kayak semisal hujan atau cuacanya buruk Itu koneksi gak ada kendala Cepet-cepet aja gitu Cuman untuk kekurangannya Apakah semisal dari teman-teman up radio ini Yang benar-benar pengen pasang jaringan G-media Pakai fiber optic ini Apakah sudah tercover atau belum Biasanya nanti dari kami akan menanyakan dulu Tempatnya di area mana Apakah sudah tercover jaringan fiber optic kami Atau belum Tidak belum Pasti kami memberikan pilihan Suggestion yang lain Seperti paket wireless Yang mana kebutuhannya juga mumpuni Di situ juga ada banyak-banyak paket ya Jadi ada paketnya apa aja Kalau untuk pembeli Kami ada paket G-T Kalau memang yang gak suka aktu Kalau untuk yang aktu Kami ada Maxi EZ sama G-Force Jadi ada berapa paket? Tiga, eh dua ya Ada tiga pilihan Oh ada tiga pilihan G-T Gak suka aktu Kemudian kalau mau yang aktu Ada Maxi EZ sama G-Force Oke, oke, oke Dan itu semua tergantung Apa yang menjadi keinginan Atau kebutuhan pelanggan ya Bisa dijelaskan gak paket-paket itu Satu persatu Apa kelebihan Benetit dan lain sebagainya Mbak Yuni Silahkan Kalau untuk Maxi Dedicated sendiri Sesuai namanya Dia itu tidak akan di-share ke pelanggan yang lain Jadi Ibaratkan pipa air Pipanya itu mengalirnya cuma ke satu rumah Tidak akan dibagi ke rumah yang lain Kalau Maxi EZ itu dia aktunya satu beri empat Karena di G-Media itu kami aktunya ada garansinya Jadi memang kami bicarakan di depan Untuk aktunya kami sendiri satu beri sekian Itu akan kami informasikan di awal Karena takutnya kalau Klien gak dikasih tahu kan dia Pasti ini aktunya satu beri berapa ya Kan kayak gitu Saya aktunya besar kok Lemot ya Kan ada yang kayak gitu Kalau di G-Media Karena kami tidak Menang-menangan banyakan dengit Tapi kami memberikan service level agreement Atau SLA Jadi itu yang tadi saya bilang garansi tadi Kalau Maxi EZ sendiri itu dia satu beri empat Jadi ibarat pipa air Dia ada empat cabang Kalau G-Force G-Force itu dia graduate-nya kami Jadi kalau G-Force itu satu beri empat Oke Dan itu semua Untuk kebutuhan sebuah keluarga atau perusahaan Mbak Kalau paket-paket tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuli ini Kalau paket yang tadi saya sebutkan itu untuk kantor biasanya Kalau rumah itu paket Yuli Baik itu tadi adalah paket-paket yang disajikan oleh G-Media untuk corporate ya Artinya bukan untuk rumahan Dan itu tadi ada tiga paket yang bisa menjadi pilihan Dan sudah dijelaskan oleh Mbak Yuli secara teknis Tetapi detailnya tentu saja bisa menghubungi G-Media Ini nomor berapa Mbak Yuli untuk bisa bergabung dengan G-Media Untuk bisa bergabung dengan G-Media Jadi dari pelanggan pun ambil paket itu Nggak kebanyakan juga nggak terlalu kurang Jadi pas porsinya Oke Untuk melihat profilnya G-Media Kelaman web apa yang bisa kami kunjungin Mbak Lia silakan Untuk melihat informasi lebih lanjut tentang G-Media Bisa kunjungi aja website-nya G-Media Di www.gmedia.id Atau bisa kunjungi di Instagram-nya G-Media Di at G-Media underscore ID Oke Nah mungkin hari ini nanti akan ada disampaikan oleh Mbak Lia dan teman-teman Program atau surprise apa dari G-Media mau diberikan kepada pelanggannya nanti ya Tapi tadi sudah disampaikan Mbak Yuli Jadi tadi yang paket-paket itu dari G-Media disampaikan itu adalah untuk klien yang korporat atau perusahaan Nah sekarang bagaimana dari G-Media sendiri memberikan pelayanan untuk yang rumahan ya Karena sekarang semuanya dilakukan from home gitu ya dari rumah Silakan Mbak Kalau untuk paket rumah pasti kita menyediakan Karena kebanyakan yang sudah terbiasa pakai G-Media nih Pastikan di rumah juga pengen dapat koneksi yang kenteng juga Nah disitu kita memberikan pilihan yang tepat bagi pelanggan Apalagi sebelum awal-awal pandemi kan rata-rata yang kebiasanya kerja di kantor Jadi kerjanya di rumah Nah maka dari itu kita menghadirkan produk baru namanya Fiberstream Nah Fiberstream ini memang kita khusus paket internet yang benar-benar menghadirkan bagi pelanggan yang sibuk di rumah Jadi benar-benar entertain Jadi kalau untuk pelanggan yang biasanya bekerja Tapi dalam satu keluarga itu ada ibu-ibu yang masih suka nonton drapor Terus disitu si anak juga masih pengen belajar online Nah paket Fiberstream ini memang cocok banget bagi pelanggan Karena paket ini Fiberstream ini hanya menggunakan fiber optic Sudah tidak wireless lagi gitu Jadi jangan khawatir untuk kecepatannya kayak gimana Pasti cepat dan kalau apa-apa Sesuai kayak misal ada kendala atau permasalahan Nanti bisa langsung menghubungi tim helpdesk untuk solusi yang tepat dan cepat gitu Biasanya kan kalau ada masalah itu kalau tetangga sebelah nih masih yang 3 hari dulu ya bu Ya 2 hari dulu nanti kami perbaiki Tapi kalau pelanggannya Fiberstream enggak Kita bawa oleh satu whatsapp khusus Yang mana nanti kalau ada apa-apa Udah deh langsung cek head ke sini aja Nanti bakal dari tim helpdesk langsung memberikan solusi yang tepat Kayak gitu Oke baik Nah Mbak Lia ini hitung-hitungannya seperti apa di Fiberstream sendiri Karena ini kan sudah masuk di ranah lebih private ya ke keluarga Program atau paketnya Kemudian layanannya seperti apa Akan lebih ini lagi kan touching lagi Karena kalau perusahaan kan corporate dan corporate B2B Nah ini sudah personal Bagaimana dari Gmedia sendiri dengan program Fiberstream ini memberikan pelayanan yang maksimal Kepada ulanggan Silahkan Mbak Jadi gini Mbak Kalau untuk pelayanannya sendiri Itu kami Sama kan Mbak Jadi kalau untuk helpdesk sama-sama bisa 24 jam Untuk keluhan juga langsung bisa langsung ditangani Kayak gitu Mbak Langsung bisa diremong Untuk pelayanan kita tidak membedakan Kita spesialkan untuk semuanya Baik Nah ini paket dari Fiberstream apa saja Mbak Intan Iya kalau untuk paketnya sendiri Kita ada tiga Yaitu Rapid Stream Itu 30 Mbps Harganya 365 ribu per bulan Terus ada Ultra Stream Itu up to 50 Mbps Untuk per bulannya 495 ribu Terus yang ketiga ada Ultimate Stream Itu 100 Mbps Per bulannya 845 ribu gitu Iya Ini yang 30 Mbps ini untuk keluarga Bisanya untuk apa saja ini Mbak Intan Mungkin bisa dijelaskan ya Sehingga keluarga itu Kalau hanya membutuhkan untuk Belajar, kerja Yang tidak mengupload yang aneh-aneh Seperti apa nih? Kalau untuk yang 30 Mbps Biasanya kita tanyain dulu sih Di rumah itu ada berapa user Dan per usernya Untuk apa saja Kalau cuma untuk streaming Atau browsing Itu 30 Mbps cukup Cuman kalau memang ada kebutuhan Smart TV dan lain-lain Itu biasanya kita Menyarankan Up to 50 Atau up to 100 Mbps Tergantung kebutuhannya Oke Nah ini Smart TV juga bisa ya Masuk di sini ya Di paket ini ya Iya Kalau Smart TV kan cuma tinggal Dikonekin aja ke internet Nanti bisa streaming lewat TV-nya Gitu Dan itu disarankan Yang di atas 50 Mbps ya Iya Minimal 50 Mbps Jika user Lebih dari 2 orang Baik Nah untuk Balik ke TV Ini kan lagi Musim juga ya Orang Agak jengah Dengan program-program Yang ada di Sajian televisi kita Nah Pengen Menonton dengan Film-film yang lain Atau HBO dan lain Apakah Digi Media juga Memberikan pelayanan ini Dari paket Fiber Stream ini Mbak Intan Untuk Pilihan TV-nya gitu ya Berarti ya Iya Di Digi Media sendiri Kami untuk Pilihan channel TV-nya Ada banyak Karena kami ada banyak Pilihan Jadi dari Streambook 40 Itu ada 40 channel Ada channel Lokal Kemudian ada channel Kayak Fox Team Music Gitu-gitu Kemudian ada yang Streambook 50 Kemudian ada yang Streambook 60 Tergantung pilihan paketnya Jika mau paket Super lengkap Berarti ambil yang Streambook 60 Karena itu ada 60 premium channel Dari Digi Media Oke Setelah itu Saya berstreaming Untuk Netflix Karena kan Anak muda Sekarang kan Lebih Tenang nonton Sebelumnya Daripada nonton TV yang Kayak biasanya gitu Betul-betul Korea Gitu-gitu bisa Oke Itu sudah masuk Di include Paket tadi Enggak Yang disampaikan Oleh mbak Intan Yang 300 ribu Kemudian 400 Sekian-sekian gitu Belum ya Masih sendiri lagi ya Paket tambahan Kalau memang Mau ada TV Sama Netflix Oke Berapa tambahannya Mbak Yul Kalau untuk Yang streambook 40 Itu di 185 ribu Itu dapat 40 premium channel Channel Yang streambook 50 Itu 195 Kemudian yang Paket tarik lengkap Itu ada 1060 205 ribu Murah Oke Baik Ini ada penanya Dari Instagram Kita akan bacakan dulu Dari Hermi Underscore ID Fiberstream bisa cover Beberapa device Jika dipakai bareng Terus kalau covernya Enggak di cover FO Apakah speed upload And downloadnya Oke mbak Berarti Untuk Coverage area ya Mungkin ya Yang tidak ter cover Fiber optic ya Ya Jadi kalau Dari Fiber stream itu Ada pilihannya Sendiri-sendiri Nanti detailnya Bisa tanya Lengkap Di informasinya Di 024 3095 Jadi dari paket yang Sudah dijelaskan Sama mbak Intan sendiri Seperti kayak 30, 50, 100 Itu tuh Untuk berapa user sih Nah itu Pasti ada Batasan-batasannya Cuma nanti Lebih letaknya lagi Nanti Tanyakan ke sales juga Karena disitu kan Terkait penggunaannya User tuh Pakai apa aja sih Kayak gitu Nah Kalau untuk 30 tuh Biasanya Bisa sampai 5 user ya 5 user Jadi kalau Misal lebih dari 5 user Kalau disarankan Masuk ke 50 Mbps Lalu kalau untuk Jaringan coverage Areanya Fiber stream Ini memang Harus ter-cover Area Perangkat fiber Optik dari kami Jadi kalau Misal memang Areanya belum ter-cover Fiber optik Ya mohon maaf Mungkin Kami bisa alihkan Ke jaringan Koneksinya Gmedia Jadi di Gmedia ini Selain kita punya Fiber stream Kita juga masih punya Koneksi internet Yaitu Zigi Zigi ini memang Kita hadirkan Khusus untuk jaringannya Di wireless Tapi lebih itu Kontrol parenting Jadi dari orang tua Itu juga Bisa Yang namanya Meminit Anak itu Beraktifitas internet Kayak gimana Ada batasan-batasan Waktunya Kemudian Blog-blog Atau website Yang mungkin Tidak perlu Dikunjungi Itu Dari orang tua Bisa memblokir Aplikasi-aplikasi tersebut Cuma Cuma Kalau untuk Fiber stream Ini memang Benar kita Hadirkan Pure Untuk Hiburan Jadi Kayak Suka nonton Film Drakor Suka nonton Youtube Game Itu lebih baik Kami sarankan Pakai ke Fiber stream Oke Jadi lebih Entertainer ya Yang Fiber stream Programnya Diri Gmedia Mbak Lia Baik Mbak Lia Kalau disampaikan Kembali Untuk Fiber stream Ini Di Semarang Covered Areanya Di wilayah Mana saja Agar teman-teman Atau Armenia Tidak Merasa Harus bertanya Terus Silahkan Jadi Kalau untuk Fiber stream Sendiri Kita sudah Tercover Di 12 Kecamatan Jadi Ada Di Kecamatan Banyumani Kemudian Tembalang Kemudian Gajah Mungkur Cadisari Semarang Selatan Tengah Utara Barat Timur Pendurungan Genduk Dan Gemsari Atau Mungkin Kalau dari Teman-teman Pengen Tahu Detailnya Kan Biasanya Semarang Timur Di wilayah Mana saja Yang sudah Tercover Teman-teman Bisa Buka Websitenya Di Fiber stream Dot 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 I Disitu Sudah Terlampir Ada Form Yang perlu Diisikan Sama Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa tahu Detail paket lengkapnya Terus nanti Bisa diisi Untuk Alamatnya Di mana Nanti Bakal keluar Hasilnya Apakah wilayah Tersebut Sudah tercover Atau belum Kalau memang Sudah tercover Maka Selanjutnya Akan dihubungi Oleh Tim Sales Untuk Detail produk Yang akan Diambil Seperti apa Baru Nanti Untuk Masalah Perpanjangan Kontrak Terus Kemudian Pembayaran Nanti Bakal akan Diurus Administrasinya Dibantu Oleh Tim Sales Dan jangan khawatir Untuk Fiber Stream Ini Kita tidak ada Pembengkakan Biaya Di akhir Jadi Flat Dari awal Langganan Sampai akhir Itu harganya Sama Biasanya Kan ada Tetangga Sebelah Itu Yang mungkin Di awal Saya tuh Pasang Sekian Perangkatnya Sudah Sekian Tapi kok Semakin Saya Langganan 3 bulan 4 bulan 5 bulan Ke atas Kok Tambah Mahal Tambah Mahal Ya Tidak Ada Biaya Terduga Tapi kalau Di Fiber Stream Ini Kita sudah Benar-benar Harganya Offline Di awal Dari Awal Langganya Segitu Ya Perpanjangannya Segitu Terus Kalau Masalah Perangkat Dan lain-lain Itu Nanti Nanti Juga Bisa Dibicarakan Lagi Karena Kita Menggaransikan Kalau Untuk Perangkat Pengguna Tinggal Pakai Aja Untuk Remote Kalau Misal Ada TV channel Nanti Pengguna Tinggal Pakai Aja Terus Kita Juga Nggak Ada Batasan Kota Juga Unlimited Ada Di Awal Di Akhir Lemot Nah Kita Nggak Ada FUP Jadi Begitu Jadi Begitu Disampaikan Unlimited Betul-betul Unlimited Tia Mbak Lia Nggak Unpredictable Gitu Ini Hermi Masih Mempertanyakan Jika Nggak Masuk Coverage Area FO Apa Bisa Pake Antena Mbak Bisa Lohan Bisa Lohan Itu Pake 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 Paket Wireless Nya Kami 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 Disini DG Media Menyediakan Dua Media Ada Fibro Optik Dan Kalau Fibro Optik Pake Kabel Kalau Wireless Pake Antena Oke Baik Tadi ada Pertanyaan Dari Fans Underscore Ganjar Pranowo Untuk Fibro Stream Di kota Mana Saja Tadi Kalau Disampaikan Mbak Lia Kan Di Semarang Nah Ini Kalau Kotanya Apakah Hanya Di Semarang Atau Di Tadi Jogja Jakarta Dan Sebagainya Ya Tentunya Kalau Untuk Fibro Stream Sendiri Kita Sudah Sampai Ke Jakarta Kemudian Surabaya Bali Lombok Disitu Nanti Kalau Untuk Lebih Lanjutnya Bisa Cek Instagram Kami Di Ad Fibro Stream Untuk Promo Promo Terbaru Terus Kantor Cambangnya Dimana Aja Disitu Sudah Lekap Tertera Semuanya Jadi Silahkan Bisa Juga Kepoin Di Fiberstream .net .id Disitu Anda Bisa Langsung Melihat Di Semarang Ini Mana Saja Yang Sudah Bisa Dicover Fiberstream Ataukah Bisa Menggunakan Ziki Nah Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Diana Yang Ada Di Whatsapp 081 229 1 Sekian Sekian Selamat Siang Mbak Mbak Dari Gmedia Dan Juga Apredio Saya Diana Saya Ini Agak Sedikit Mengkhawatirkan Memang Karena Semuanya Anak-anak Menggunakan Internet Ketika Sekolah Tetapi Saya Juga Kerja Jadi Apa Yang Bisa Saya Lakukan Untuk Mengantisipasi Anak-anak Saya Tetap Fokus Pada Internet Untuk Memenuhi Pelajarannya Dan Tidak Membuka Hal-hal Yang Sangat Merugikan Karena Dulu Ada Aturan Tapi Sekarang Tidak Bisa Lagi Karena Memang Ini Ke Ziki Iya Betul Karena Di Ziki Itu Kami Ada Namanya Ziki Safe Jadi Itu Kayak Orang Tua Online Gitu Dia Membatasi Beberapa Situs Yang Memang Tidak Boleh Dibuka Oleh Anak Di bawah Umur Oke Bawah Umur Kan Gak Bisa Buka Gak Boleh Bukan Gak Bisa Gak Boleh Situs Yang Memang Belum Umurnya Karena Ada Yang Kayak Gitu Nah Itu Bisa Pake Fitur Ziki Senatami Jadi Ada Kayak Kujinya Locknya Dia Tidak Bisa Masuk Kesana Dan Itu Apakah Orang Tua Bisa Memonitoring Apa Saja Yang Dibuka Oleh Anak Karena Kita Kerja Misalnya Anak Anak Di Roma Lewat Program Itu Apakah Orang Tua Bisa Memantau Iya Kalau Untuk Memantau Pasti Bisa Sekali Karena Kalau Untuk Ziki Ini Dari Orang Tua Kan Dibukuli Satu Aplikasi Khusus Yang Mana Nanti Misal Dari Orang Tua Pengen Mengatur Jam Belajar Anak Dari Jam Sekian Mereka Bisa Terus Mungkin Ada Konten Website Yang Tidak Perlu Dikunjungi Itu Bisa Langsung Diatur Atau Kalau Untuk Naikkan Bandwidth Ini Langsung Dari Orang Tua Menginformasikan Aja Langsung Ke Team Hope Jadi Dan Nggak Ada Yang Namanya Libur Atau Kosong Kayak Gitu Dan Nanti Dari Keluhan Apa Saja Dari Orang Tua Atau Mungkin Panasinya Bermasalah Atau Pengen Tambah Bandwidth Nanti Bisa Dibicarakan Oleh Team Hope Desk Pasti Bakal Kita Bantu Selama 24 Jam Oke Baik Ini Ada Kembali Pertanya Di Instagram Live Hans Hage Paket Paling Murah Berapa Bandwidth Berapa Nah Ini Yang Mana Gmedia Atau Fiber Stream Mungkin Dijawab Semua Ya Dijawab Semuanya Aja Mbak Yuli Kalau Untuk Rumah Kami Ada Dua Yang Paket Traffic Stream Itu Paket Traffic Stream Itu 30 Mbps 365 Rp Kemudian Untuk Zigi Ada Zigi Light 5 Mbps Itu 350 Rp Kemudian Kalau Di Corporate Kami Ada Mas Z 10 Mbps Itu Start From 1 Juta Kemudian Untuk G-Force Itu Kami Start From 750 Rp Oke Baik Ini Ada Ibu Yuli Terima Kasih Selamat Siang Apridio Dan G-media Saya Senang Sekali Mendengarkan Ini Barangkali G-media Ada Paket Khusus Untuk UKM Saya Termasuk Yang Terkena Imbas Pandemi Dan Saya Ingin Membuat Usaha Saya Promokan Lewat Internet Apakah G-media Ada Program Khusus Untuk UKM Terima Kasih Bu Yuli Terima Kasih Bu Silahkan Mbak Namanya Sama Namanya Mbak 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 Silahkan Mbak Kalau Untuk Paket UKM Biasanya Kami Arahkan Untuk Paket Corporate Ya Ya Gitu Jadi Tergantung Kebutuhannya Sebenarnya Kembali Lagi Kalau Misalnya Kebutuhannya Ternyata Hanya Mau Dionline Untuk Instagram Shopee Mohon maaf Biasanya Kan Kayak Gitu Nah Itu Biasanya Akan Paket Corporate Bisa Max Easy Atau Gimana Sesuai Dengan Kebutuhan Pelanggan Sebenarnya Itu Oke Baik Jadi Masuk Kami Oke Masuk Di Corporate Ya 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 Baik Ini Ada Lagi Instagram Live Michael Underscore Johan Divos Untuk Gmedia Untuk Di Hotel Apakah Bisa Atau Harus Di Dedicated Apa G Force Untuk Di Hotel Apakah Bisa Atau Harus Yang Dedicated Maksudnya Gimana Teman Untuk Hotel Memang Kita Sebenarnya Lebih Menyarankan Dedicated Karena Biasanya Hotel Itu kan Besar Tapi Kita Tanyakan Kembali Hotel Hotel Apa Kapasitas Berapa Kamar Mau Digunakan Kegunaan Internetnya Untuk Apa Saja Nih Kayak Gitu Oke Kita Konsultasi Lebih Konsultasi Dulu Terus Kita Kasih Saran Itu sih Jadi Kalau Tidak Tidak Memenuhi Untuk Kebutuhannya Itu kita Tidak Menyarankan Oh Jadi Tetap Ada Konsultasi Dulu Discuss Tidak Langsung Ini Calon Klien Langsung Hajar Tidak Tetapi Bagaimana Ketika Gmedia Memberikan Pelayanan Sesuai Yang Diinginkan Dan Itu Memang Sesuai Banget Tidak Mengejar Target Keuntungan Hanya Di Gmedia Saja Hans Hagi Mengucapkan Terima kasih Informasinya Untuk Tim Gmedia Yang Keceh Nah Ini Kita Belum Ngomongin Soal Perangkatnya Dalam Fiberstream Apakah Biaya Lain Lain Apa Selain Paket Sudah 30 MPPS Rp365.000 Dan Rp50.000 Dan Lain Sebagainya Apa Ada Tambahan Lain Ketika Pemasangan Fiberstream Karena Tadi Kalau Mbak Liat Sampaikan Untuk Langganannya Flat Tapi Di awal Ada Perangkat-perangkat Yang Harus Dipasang Di Klien Atau Di Konsumen Iya Kalau Untuk Biaya Di awal Itu Kita Ada Namanya Biaya Instalasi Biaya Pemasangan Instalasi Oke Nilai Rp500.000 Rp500.000 Betul Untuk Perangkat Yang memang Sudah Standarnya Yang Diberikan Jika Nanti Butuh Ada Perangkat Tambahan Atau Ingin Sesuai Request Klien Kita Akan Discuss Dulu Intinya Nanti Untuk Tambahannya Itu Nanti Kita Pasti Bakal Infokan Kayak Gitu Sih Biasanya Menyarankan Untuk Pembelian Perangkat Atau Di Infodekan Untuk Biaya Bulananya Nah Itu Alatnya Dipinjamkan Atau Kita Membeli Mbak Mbak Intan Kalau Untuk Awal Itu Sistemnya Tetap Dipinjamkan Sistem Sewa Kalau Memang Ada Tambahan Perangkat Itu Biasanya Kita Menyarankan Dibeli Tapi Kalau Mau Sistem Sewa Juga Nggak Apa Nanti Bisa Dibabankan Di Biaya Bulan Alat Yang Untuk Fiber Stream Jelas Dipinjamkan Dari Gmedia Kalau Standar Tapi Kalau Yang Tambahan Tadi Sesuai Dengan Kebutuhan Atau Keinginan Pelanggan Itu Baru Ada Komitmen Untuk Membeli Atau Menyewa Karena Kalau Sewa Ini Nggak Terasa Dicicil Masuk Dalam Bulanan Biasanya Kalau Mak-mak Ini Harus Detail Manajemen Keuangan Keluarga Oke Sekarang Ada Ibu Rosa Terima Kasih Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Untuk Teman-teman Semuanya Saya Ini Salah Satu Pengajar Di Sebuah Sekolah Atau Playgroup Nah Yang Saya Tanyakan Bagaimana Saya Bisa Berlangganan Dengan Gmedia Sehingga Sekolah Yang Saya Apa Nih Ketika Saya Ngajar Semuanya Bisa Lancar Karena Banyak Promo Katanya Unlimited Dan Sebagainya Kenyataannya Susah Sekali Saya Untuk Bisa Mengajar Lewat Online Silahkan Iya Kalau Kita Sendiri Kita Nggak Tahu Kalau Misalkan Tetangga Sebelah Masih Tahu Unlimited Ternyata Nggak Unlimited Tapi Kalau Untuk Digimedia Sendiri Untuk Secara Bandwidth Itu Kita Sudah Bergaransi Jadi Kalau Misalkan Terasa Tidak Lancar Itu Kita Lihat Dulu Ternyata Yang Harusnya Digunakan Untuk Kapasitas Sekian Tapi Dilebihi Kapasitasnya Itu Biasanya Kita Langsung Sarankan Untuk Upgrade Tapi Memang Jika Nggak Ada Kendala Biasanya Memang Sesuai Dengan Kapasitas Seperti Itu Kita Lihat Dulu Lagi Apakah Perangkatnya Masih Digunakan Atau Dan Lainnya Kayak Gitu Oke Yang Pasti Soal Bandwidth Tadi Yang Sudah Dijanjikan Sekian MBPS Itu Ada Garansinya Mbak Intan Dan Itu Pasti Kalau Ada Hal-hal Yang Tidak Sesuai Atau Ada Kendala Kok Tidak Lancar Ini Bisa Dievaluasi Di mana Ujung Masalahnya Seperti Itu Ada Triadi Tegar Yang Dari Instagram Mbak Gmedia Ada paket Untuk Cloud Server Enggak Kalau Di Gmedia Sendiri Itu Untuk Server Kami Masih Colocation Atau Data Server Nanti Kami Coba Tanyakan Dulu Jadi Mungkin Boleh Bapak Ria Ditegar Telepon Ke Gmedia Supaya Nanti Bisa Langsung Personal Message Aja Oke Oke Atau Bapak Langsung Bisa Menghubungi Di Tadi Apa Gmedia Untuk Web Disitu Juga Ada Tiktak Bagaimana Dan Nomor Telepon Gmedia Saya Sampaikan Pak Di 024 850 9595 Baik Nah Ini Banyak Hal Sebetulnya Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Semuanya Saat Ini Karena Memang Sudah Harus Menggunakan Teknologi Dalam Kesehariannya Nah Apa Yang Ingin Disampaikan Oleh Gmedia Kepada Para Pengguna Internet Untuk Lebih Semacam Tips Agar Apa Yang Dia Lakukan Dengan Menggunakan Teknologi Itu Bisa Lancar Kemudian Bisa Bermanfaat Silahkan Ya Jadi Kalau Dari Pengguna Yang Penting Pintan Untuk Mencari Masalah Paket Internet Karena Banyak Paket Internet Yang Murah Tapi Belum Tentu Kualitasnya Itu Sama Seperti Yang Dijajikan Di Awal Mungkin Dari Teman Teman Bisa Nanya Kalau Semisal Pengen Berlangganan Dengan Paket Internet Bisa Minta Referensi Dulu Ke Teman Teman Kayak Misal Kalau Ada Gmedia Ini Kita Sudah Banyak Pelanggan Yang Mungkin Ada Cafe Resto Hotel Itu Bisa Dirasakan Sendiri Untuk Kecepatannya Bagaimana Baru Nanti Kalau Sudah Cocok Itu Nanti Bisa Menghubungi Di Media Jadi Kalau Untuk Masalah Koneksi Internet Sendiri Memang Harus Benar-benar Pintar Memilih Paket Internet Karena Takutnya Kalau Tidak Sesuai Paket Internet Yang Kita Pilih Takutnya Nanti Di Akhir Ada Pembengkakan Biaya Kemudian Nanti Pembengkakan Masalah Instal Perangkat Lagi Terus Belum Untung Nanti Kalau Untuk Menangani Suatu Masalah Juga Ditunda-tunda Apalagi Kalau Untuk Perusahaan Besar Kalau Nanti Permasalahan Ditunda-tunda Kan Sayang Juga Takutnya Kan Rugi Juga Kita Terus Mau Menambahkan Lagi Buat Teman-teman Ini Yang Di Bulan November Dan Desember Pengen Join Ikutan Event-event Kita Kita Ada Event Itu Aku Cinta Semarang Ini Adalah Instagram Photo Commentation Yang Mana Kami Adakan Itu Tanggal 1 November Sampai 4 Desember Jadi Buat Teman-teman Yang Pelajar Dan Mahasiswa Yang Dibuktikan KTP Di Semarang Asli Itu Bisa Saja Ikutan Kontes Foto Instagram Di Aku Cinta Semarang Jadi Untuk Registrasi Lebih lengkapnya Bisa Hubungi Bisa Kunjungi Di Gmedia .net .id Slice ACS Jadi Nanti Untuk Lomba Itu Bakal Periode Penjuaranya Tanggal 5 Sampai 8 Desember Dan Akan Diumumkan Di Tanggal 9 Desember Untuk Hadiahnya Berapa Hadiahnya Jutaan Rupiah Jadi Kalau Yang Juara 1 2 3 Jutaan Rupiah Yang Gak Dapat Juara Kali Kalau Gak Ikutan Buat Pelajar Dan Mahasiswa Dan Buat Rutu Acara ACS Ini Kita Di Bulan November Kita Juga Ada Event Lagi Jadi Ada Rutu Coaching Clinics Event ACS Yang Mana Akan Diadakan Pada Tanggal 13 November Acara Ini Adalah Urban Cinematic Yang Mana Kita Adakan Tempatnya Ada Di Katakopi Untuk Seatnya Kita Terbatas Hanya 50 Kursi Saja Jadi Benefitnya Dari Teman-teman Sudah Datang Itu Free Terus Dapat Es Kopi Susu Juga Dan Pembicaranya Ini Diisi Sama Mas Vega Vidya Tama Terus Selagut Terus Fania Yang mana Dari Kelas Ini Juga Bukan Menjelaskan Gimana Teknik Foto Sama Videografi Yang Benar Gimana Jadi Kalau Misal Pengen Ikutan Langsung Aja Kunjungi Instagram Njimedia Di Njimedia Underscore ID Terus Disitu Ada Linknya Juga Langsung Daftar Aja Cepat Cepat Dan Jangan Kau Tidak Kebagian Kursi Bisa Mengikuti Acaranya Gmedia Pada Tanggal 27 Dan 20 Oh Itu Acara Apa Di 27 Dan 20 Sama 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 Roto Coaching Clinic Jadi Sesi Workshop Mini Kayak Gitu Cuma Untuk Temanya Nanti Bakal Kita Upload Lagi Di Instagram Pokoknya Cek Pantau Terus Instagram Nya Kami Untuk Informasi Lebih Lanjut Oke Bye Ini Pertanyaan Terakhir Dari Instagram Live Kita Akan Buka Bertanya Apa Promo Promo Akhir Tahun Dari Gmedia Ada Tidak Dan Apa Promonya Oke Ini Yang Tanya Seer Underscore Beng Ada promo Untuk Akhir Tahun Enggak Ya Kalau Untuk Promo Akhir Tahun Pasti Kita Ada Pastikan Kalau Desember Liburan Panjang Ident Kalau Nggak Liburan Ya Di rumah Aja Tapi Kalau Untuk Promonya Kita Belum Bisa Sebut Sekarang Karena Promonya Kan Di Tahun Mungkin Nanti Di Awal Desember Kita Bakal Berkabar Lagi Untuk Info Terbarunya Kayak Gimana Pokoknya Follow dulu Instagramnya Gmedia Underscore ID Atau Di Add Fiber Stream Untuk Promo Promo Menarik Lebih Lanjut Oke Jangan Lupa Ya Ikuti Event Event Dari Gmedia Untuk Bulan November Ini Sangat Dahsyat Sampai Dengan Desember Nanti Tanggal 13 November Silahkan Untuk Anda Yang Punya Hobi Moto Moto Ini Penting Banget Dan Silahkan Masuk Saja Untuk Mendaftarkan Seatnya Terbatas Hanya Untuk 50 Orang Dan Kemudian Untuk Foto Kontes Instagram Ini Tanggal 5 Sampai 8 Desember Dan Silahkan Hadiahnya Jutaan Rupiah Anda Bisa Mengikutinya Sayang Banget Kalau Foto Foto Tidak Ditampilkan Dan Buat Koleksi Pribadi Memberikan Benefit Untuk Anda Temanya Aku Cinta Semarang Jadi Kudu Asli Uang Semarang Berdasarkan KTP Itu Ya Oke Baik Lia Thank you Mbak Intan Dan juga Mbak Yuli Yang sudah Menemani Santi Di Upconer Hari ini Sukses Selalu Untuk Gmedia Ya Baik Demikian Tadi Kita sudah Ngobrol Dengan Gmedia Mudah-mudahan Memberikan Banyak Masukan Kepada Anda Kalau Bicara Soal Internet Ya Gmedia Terima 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 Oke Sampai Jumpa Disiarkan Langsung Dari Menara Universitas PGRI Upgrade Jalan Zidoda Di Timur Nomor 24 Semarang Inilah 98.5 FM Upgrade The Mini Station